Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market crypto. Apakah kita sudah telat beli crypto kalau teman-teman yang belum beli crypto ataupun mau menambah. Jadi di video kali ini kita akan bahas outlook market crypto. Secara mungkin beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan. Kita akan lihat mungkin altcoin-altcoin yang berpotensi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe. Kita targetkan 520 likes di video kali ini. Dan sekali lagi, thank you semua untuk support-nya. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Nah, kita lihat untuk market in general ya. Di sini market masih going strong, khususnya untuk Bitcoin. Di mana kita lihat Bitcoin, ini di area 69.800 nih. Kita lihat di sini masih strong sekali dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat secara time frame daily mungkin ya. Mungkin ini saya di grafik yang lain. Ya, kalau teman-teman lihat. Nah, kelihatan sekali still going strong untuk Bitcoin. Nah, kita lihat untuk altcoins juga. Saat ini juga rata-rata mengalami kenaikan. Ada gala. Gala sempat kita bahas juga beberapa video yang lalu menjadi salah satu topik game sebenarnya. Ada dodge with head, stacks, rune, dan beberapa kripto juga. Apakah yang mengalami koreksi? Ada ya. Tapi rata-rata sebenarnya trend masih positif. Ya, positive trend keep continuing. Kita akan bahas lebih dalam pastinya gitu ya. Secara strategi yang kita akan bahas di video kali ini. Akan cukup menarik ya. Let's start with fear and greed index. Fear and greed index kita di level 79. Extreme greed gitu ya. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan. Apakah market masih bisa naik lagi? Ya, kalau teman-teman tanya saya dengan secara outlook ke depan. Tahun 2024 ataupun tahun 2025. Ya, untuk saat ini biasanya it should be positive. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan Bitcoin halving. Itu akan menjadi sentimen positif. Katalis positif juga. Untuk Bitcoin gitu ya. Dan sentimen-sentimen yang ada di saat ini. Dan kalau kita bahas secara sentimen. Paling bagus sebenarnya kita melihat secara retail sentimen. Yaitu dengan internet. Jadi saya cek secara Google Trend teman-teman. Kalau teman-teman cek crypto ataupun Bitcoin ataupun Ethereum. Rata-rata trendnya mirip-mirip seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman cek crypto sebagai keywords. Interest overtime-nya seperti ini. Ya, ini sempat peak ya. Naik dalam 5 tahun terakhir ya. Ini saya pakai past 5 years. Ini peak di tahun 2021. Which is kalau teman-teman lihat Bitcoin itu juga mengalami kenaikan besar di tahun 2021. Dan saat ini mulai menaik kembali. Yes, ini udah naik. Cukup lumayan lah. Ini bisa dibilang di tengah-tengah gitu ya. Kalau kita bandingkan di... Kalau 100-nya ini di tahun 2021. Di bulan Mei. Kisaran ini. Jadi kita udah past 50. Artinya apa? Artinya ya mungkin teman-teman telat ya di fase 1-nya. Tapi masih bisa potensi di fase 2-nya. Dan saya rasa bull market yang parabolic return untuk altcoin-altcoin itu pun juga belum terlalu dimulai. Jadi pastinya masih ada kesempatan juga nih untuk teman-teman yang belum mungkin membeli crypto. Gitu. Nah, yang kita lihat apa? Kalau saya lihat untuk keadaan saat ini. Sebenarnya memang lebih fokus altcoin-altcoin banyak yang belum terlalu bergerak. Gitu ya. Ini udah mulai lagi mengalami kenaikan gitu ya. Tapi di video kali ini kita lihat mungkin altcoin-altcoin secara money flow akan rotasi. Dari bitcoin yang cukup strong mulai masuk ke dalam altcoin-altcoin yang lebih kecil. Gitu. Nah, next up yang kita bahas apa? Yang berpotensi dong. Altcoin-altcoin yang berpotensi. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir, crypto-crypto AI kembali booming. Ya, ini yang saya sudah sempat bahas. Bahkan di akhir tahun lalu itu saya sudah bahas. AI akan menjadi narasi di tahun ini, 2024. Dan AI ini adalah narasi yang bukan cuma hype lalu dice down. Bukan seperti itu. Tapi AI ini karena tech dan semua bukan cuma di crypto doang gitu ya. Tapi di seluruh industri, financial, dan di real life kita. Ya, artificial intelligence itu sangat penting. Dan salah satunya company yang sangat berrelasi dengan AI apa? Ya, Nvidia. Gitu ya. Dan Nvidia ini akan mengadakan conference gitu ya. Di bulan Maret ya. Di sini 18-21 gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat, crypto AI kembali booming lagi. Jadi kalau teman-teman mau trading AI, tip saya apa? Tip saya pada saat mereka mulai mengalami penurunan, mulai sedikit konsolidasi. Nah, itu boleh teman-teman beli lagi ya. Ya, DCA lah. Dollar Cost Averaging. Cicil lagi gitu ya ke crypto-crypto AI. Kembali lagi. Pastinya disclaimer on and do your own research juga ya. Untuk video ini. Nah, kita akan deep dive sedikit ke dalam Nvidia conference sendiri. Nah, ada dua crypto yang saya akan bahas. Yaitu kalau teman-teman lihat di Nvidia, ya ada satu crypto yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Yaitu adalah Near Protocol. Near Protocol sendiri sempat menjadi salah satu pick saya di Crypto Journey Portfolio. Jadi ini pick yang kebetulan. Dan kenaikannya memang cukup signifikan. Karena proyeknya saya cukup suka juga. Dan ini adalah co-founder dari Neil. Yaitu adalah Ilya Polosukin. Dia adalah orang Ukraine kalau tidak salah. Basically dia adalah co-founder Near Protocol. Dan dia ini akan menjadi speaker di Transforming AI. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya Near Protocol ini dulu mereka cukup aktif di AI. baru mereka pindah haluan. Jadi ya, definitely something to watch juga. Makanya kalau teman-teman lihat Near Protocol, ini lagi mengalami kenaikan yang lagi cukup signifikan. Kalau mungkin ada pullback, teman-teman bisa perhatikan juga. Nanti saya akan bahas mungkin di video lain yang lebih deep dive ke altcoin-altcoin. Ini teman-teman bisa cek aja. Ini topik banyak. Siapa tahu ada hidden gems nih. Kalau teman-teman tertarik. Tapi yang saya ketemuin ini adalah Near Protocol. Next-nya juga itu adalah Render. Jules Urbach. Dan memang Jules Urbach ini atau CEO dari Otoi. Parents Company dari Render Network. Kalau teman-teman belum tahu Render, feel free untuk cek video kita. Harusnya sudah mengenal Render lah. R-N-D-R. Jadi cukup terkenal. Render itu bekerja sama dengan Apple dan Nvidia ini cukup lumayan. Karena bahkan sampai ada fotonya juga nih teman-teman. Nah ini Jules Urbach dengan CEO dari Nvidia. Ini kalau teman-teman lihat di sini. Awal ini orangnya gitu ya. Ini fotonya. Inilah CEO dari Render. Gitu. Jadi ya it's something big. Makanya kita lihat Render going up. Near Protocol juga going up. Kalau mereka konsolidasi. Mungkin menarik untuk dilihat juga gitu ya. Atau bisa dilihat dari naratif lain. Nanti kita lihat-lihat juga. Kira-kira naratif apalagi nih selain AI yang cukup menarik. Tapi sebelum itu pastinya. Kalau teman-teman looking untuk exchange beli kripto. Salah satu yang saya rekomen di Indonesia ini adalah Ajaib Crypto. Ini exchange lokal yang memang udah diawasi oleh BAPT juga teman-teman. Jadi harusnya teman-teman sudah familiar lah. Dengan Ajaib Crypto. Dengan mereka punya aplikasi Ajaib Saham gitu ya. Di sini dia buat Ajaib Crypto. Dan saya sempat bahas juga kalau tidak salah. Bahwa Ajaib Crypto ini yang menurut saya bagusnya adalah. Kalau teman-teman suka melihat di IDR. Menggunakan IDR gitu ya rupiah. Ini bisa gitu. Dan dia punya pilihan kriptonya lumayan banyak nih. Kalau ini saya ada sempat screen record. Ini pilihannya di mobile gitu ya. Jadi cukup mudah. Dan secara UI, interface, experience. All good sih menurut saya ya. Tuh ini pilihannya lumayan banyak. Karena yang paling penting adalah pilihan kriptonya gitu. Di sini juga nih kalau teman-teman mau lihat cara tradingnya. Dia ada yang pro. Pro version sama light version gitu. Jadi ini kalau kita lihat. Dia secara grafik oke. Bahkan dia ada order blocks. Di sini teman-teman saya lihat. Ada bid. Ada ask-nya. Lalu kalau di zoom lebih lanjut. Dia ada biasanya token infonya nih. Jadi kalau teman-teman mau beli crypto. Langsung cek aja. Kalau teman-teman yang mungkin cukup males. Cek coin market cap. Do your own research. Tapi ini coin apa sih yang saya mau beli? Nah. Ini bisa cek di sini. Karena dia ada deskripsinya. Gitu. Ada juga indikator teknikalnya. Ya. Beli, netral, jual, dan lain-lain. Gitu. Bahkan sampai ada berita-berita dengan relasi crypto tersebut. Jadi definitely Ajab Crypto menjadi salah satu. Exchange yang menarik ya. Jadi kalau teman-teman belum punya exchange lokal. Atau cari exchange lokal. Ajab Crypto it's the one ya. Saya cukup rekomen. Dan dia juga lagi ada event sebenarnya ya. Tapi pastinya sebelum saya bahas event ini. Kalau teman-teman mau daftar Ajab Crypto. Daftar bisa menggunakan link saya nih. Bukan link. Tapi kode ya. Kode saya yaitu adalah MYN88. Gitu ya. M-W-Y-A-N-N-88. Gitu ya. Nanti ini saya kasih juga di deskripsi. Jadi kalau teman-teman download. Bisa menggunakan link referral saya. Ya. Kalau teman-teman mau bantu channel ini juga. Di sini. Nah. Tadi eventnya apa? Eventnya adalah ajak teman investasi. Jadi kalau memang teman-teman mau ajak teman-teman juga. Yang mungkin gak usah pakai link saya juga gak apa-apa. Pakai kodenya gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan hadiah BTC sampai 10 juta rupiah nih. Karena dia lagi celebrate Bitcoin reach all time high lagi. Jadi dia ada kasih Bitcoin untuk 20 pemenang. Gitu ya. Bukan 1 Bitcoin ya. Tapi up to 10 million. Ini 10 juta. Dan ini baru mulai 1 Maret. Ya. Sampai dengan waktu yang akan ditentukan. Jadi belum ada sampai kapan ya. Jadi ya. Bisa dibilang invite teman-teman sebanyak mungkin. Gitu ya. Ajak teman investasi di crypto. Ya. Nah. Sekarang kita bahas mengenai altcoins lagi. Ini kalau teman-teman lihat secara one day. Ini yang terjadi. Ya. Yang pertama. GameFi mungkin cukup menarik. Karena teman-teman lihat di sini gala. Ya. Lagi ada kenaikan. Gala ini akan bergerak di game. Yang sempat saya bahas juga nih. Lalu udah send. Mana. Axie Infinity. Gitu ya. Next up ada Rune. Rune mengalami kenaikan. Karena dia ada perubahan sedikit tokenomics-nya. TVL-nya juga mengalami kenaikan. Total video log-nya. Definitely something to watch. Kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman lihat. Atau tanya saya beli apa nih. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di beberapa video ke depan. Tapi altcoin-altcoin pastinya. Ini lebih menarik. Ya. Karena altcoin-altcoin banyak yang belum sampai. Ke all time high. Jadi secara potensi. Kalau menurut saya. Seperti Matic. Dan lain-lain. Itu masih cukup menarik. Nah. Ada sektor satu juga. Yaitu adalah Layer 2. Atau Ethereum Beta. Ini saya sempat bahas di Telegram. Di X. Ya. Intinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan Ethereum. Karena Ethereum ini akan ada upgrade. Ya. EIP. Ya. Improvement proposal-nya dia. 4844. Kalau tidak salah. Dankun Update. Di mana Layer 2 Ethereum. Ya. Itu akan mendapatkan fee yang lebih murah. Gitu ya. Dengan implementasi yang baru. Gitu. Jadi seperti Arbitrum. Optimism. Manta. Ini intinya. Crypto-crypto yang di area ini. Gitu ya. Polygon. Ya. Mereka. Mungkin bisa mendapatkan. Menjadi beneficial. Gitu. Maka kalau teman-teman mencari crypto apa sih. Yang bisa dibeli kira-kira. Ya. Mungkin bisa perhatikan. Crypto-crypto ini. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai. Salah satu tips. Yang menurut saya cukup penting juga. Ya. Kalau teman-teman. Mau lihat market crypto. Itu adalah mengenai funding rate. Gitu. Nah. Funding rate ini. Saya sempat promise teman-teman. Bagaimana sih cara membaca. Table funding rate ini. Jadi funding rate ini. Dia mengukur. Ya. Kalau teman-teman. Tahu futures gitu. Dia mengukur. Berapa banyak orang yang. Bisa dibilang mengukur sentimen sih. Lebih banyak. Berapa banyak orang yang long. Berapa banyak orang yang short. Gitu. Dan kalau kita lihat secara netral. Kalau netral nih ya. Kalau netral itu warna hijau. Ya. Netral ini warna hijau. Gitu. Kalau dia warna kebiruan. Itu artinya lebih banyak yang short. Ya. Kalau dia warna biru. Ya. Semakin biru. Ini lebih banyak yang short. Sedangkan kalau dia kuning orange. Berarti lebih banyak orang yang long. Gitu. Dan kalau sebanyak ini. Lebih banyak orang yang long. Atau lebih banyak orang yang short. Biasanya ini cukup over leverage. Gitu. Jadi sesuatu yang banyak orang yang buka trade. Teman-teman. Itu bakal di flush sama yang namanya market maker. Gitu. Jadi ya harus hati-hati. Jadi biasanya kalau udah orange seperti ini. Biasanya tiba-tiba ada flash dump. Atau quick pump. Tiba-tiba turun lagi. Kira-kira seperti itu. Ini untuk memainkan psikologi. Retail-retail trader seperti kita. Makanya ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman lihat. Contoh. Ini yang kita alami. Market mulai mengalami kenaikan. Bitcoin naik. Kita lihat secara funding rate. Dia mulai naik. Ini ke zona orange kuning. Orange kuning di area ini. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang memasang posisi long. 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 Gitu ya. Gak mikir secara resikonya. Dan lain-lain. Long aja. Gitu. Dan tiba-tiba boom. Flash dump. Rata-rata altcoin turun 20%. Kalau teman-teman lihat minggu lalu. Dan banyak orang yang terkenal likuidasi juga. Lalu ini bisa dinamakan funding reset. Ya. Dari yang orange seperti ini. Dia reset ke warna hijau kembali. Ya. Lalu tapi yang masalahnya apa? Masalahnya sehabis reset. Ini gak lama kemudian. Menjelang beberapa hari kemudian. Udah langsung orange lagi nih. Gitu. Jadi saya lihat sebenarnya untuk kali ini. Ini menarik nih. Karena. Baru di reset. Tiba-tiba ini udah up lagi. Teman-teman lihat dari Februari. Februari kita gak terlalu banyak pergerakan. Fundingnya pun rata-rata netral. Rata-rata hijau. So. Ini cukup menarik gitu ya. Ini orang-orang udah mulai ada sentimen dari boom market. Dimana mereka cukup over leverage. Saya sendiri sebenarnya rekomen teman-teman. Kalau beli ya di spot gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di ajaib gitu ya. Ya ini cuma di spot aja. Jadi jauh lebih aman juga. Kalau teman-teman yang gak terlalu suka. Risiko yang lebih tinggi lagi. Nah. Disini saya ada satu data. Nih kalau teman-teman lihat. Ini data Bitcoin secara grafik harganya. Tapi kita lihat juga disini. Open interest-nya juga mengalami kenaikan. Artinya ini lebih banyak orang yang membuka posisi. Ya. Biasanya weekend ini justru mengalami kenaikan cukup drastis. Lalu disini kita lihat juga funding rate-nya naik. Ya. Hijau 0,08. Karena kita lihat Bitcoin mungkin udah almost testing 70 ribu lagi. Yup. This is testing 70 ribu lagi. 69.700. Gitu. Jadi ya. Definitely something to watch. Ya. Untuk closing minggu ini. Besok. Ya. Karena sentimen ini benar-benar berubah. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk crypto. This is not the end. Tapi kalau misalnya market-tiba ada penurunan. Itu menjadi kesempatan untuk teman-teman beli crypto yang teman-teman suka. Yang secara fundamental kuat. Saya sempat bahas banyak video. Masih berlaku banyak sih. Jadi kalau teman-teman lihat rekomendasi crypto yang ini. Masih berlaku di bulan Februari. Arbitrum masih menarik. Kalau teman-teman tanya Ethereum apa aja. Disini saya bahas Ethereum hype. Gitu ya. Dan top picks crypto 2024 pun masih cukup strong. Gitu. Jadi ya definitely ini banyak. Altcoin-altcoin pick yang saya sempat bahas. Yang masih cukup relevan untuk teman-teman. Mungkin saya roh kalau teman-teman menarik. Nanti saya akan bikin beberapa video baru juga. Ya untuk mengikuti trend market saat ini. Nah kita bahas secara short term untuk Bitcoin. Ya tapi sebelum itu kalau teman-teman suka video ini. Dan nonton sampai bagian ini. Feel free untuk komen. Emoji. Secret emoji-nya adalah fire. Jadi teman-teman bisa komen api. Emoji api gitu ya. Atau mau komen api juga gak apa-apa. Jadi saya tahu nih berapa banyak sih orang yang nonton sampai di segmen ini. Nah kita bahas secara short term ya. Short term ini cukup menarik teman-teman. Karena kapan ya. Kalau gak salah Jumat. Saya sempat bahas. Jadi kisaran tanggal 8 Maret ini. Saya sempat live di Discord gitu ya. Jadi ini free juga teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ikut live dan lain-lain. Itu semua saat ini free gitu ya. Jadi teman-teman bisa join Telegram. Join Discord. Discord itu komunitas kita. Quite solid juga teman-teman. Kalau mau nanya sesuatu. Mereka jawab juga. Ada admin-admin yang membantu juga gitu. Dan ini kita sempat live. Bener-bener kita nonton rame-rame. Pada saat Bitcoin hitting 70 ribu dolar nih teman-teman. Jadi disini Bitcoin hitting 70 ribu dolar. Dan saat ini dari traceback. Bahkan nanti bentar lagi mencapai 70 ribu dolar lagi gitu. Tapi ini lebih strong. Karena yang kemarin ini hanya weak candle aja nih. Hanya shadow. Tapi kembali lagi. Weekend itu adalah low liquidity. Jadi saat ini saya buat video hari minggu. Ini low liquidity. Nggak terlalu banyak likuiditas biasanya. Jadi lebih mudah untuk menaikkan harga. Yang pentingnya adalah nanti apakah secara weekly close. Bitcoin bisa close di atas 70 ribu atau di bawah 70 ribu. Jadi ini pas nih. Kalau teman-teman secara time frame weekly. Ya ini tinggal 12 jam lagi nih. Apakah Bitcoin bisa close di atas 70 ribu atau di bawah. Jadi kalau teman-teman secara prediksi. Kalau menurut saya gitu ya. Saya melihat sebenarnya market mungkin untuk Bitcoin. Bisa ada retracement dulu nih. Karena ya secara candle monthly pun. It's quite strong. Teman-teman. Ini udah. Ini udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 months in a row. Mungkin kalau Maret kita close positive. Ini 7 months in a row. Kita fully close strong green candle lah. Ini blue candle ya di grafik saya gitu. Jadi ya kalau misalnya kita retrace untuk 1 bulan atau 2 bulan. Untuk at least consolidating around this area. 50 ribu, 60 ribu. This is good untuk another push up. Mungkin up to 100,000 juga untuk Bitcoin. Nah pada saat Bitcoin consolidating. Yang akan terjadi mungkin. Flow akan masuk ke dalam altcoins. Makanya kita lihat pun. Altcoin-altcoin beberapa udah ada mulai kenaikan. Gitu. Jadi ya highlight this one. Oke. Jadi mungkin ini dulu aja. Untuk video hari ini ya. Hopefully membantu teman-teman juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Ataupun like juga. Dan sekali lagi. Thank you semua for watching. And we will see you in the next video. Bye-bye.